Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membuka isi dalaman wireless router JBT-Link WG3526. Di belakang router ini ada informasi IP address, user, dan password default untuk masuk ke router ini. Untuk membuka router ini, saya telah melepaskan 3 buah baut. Nah ini isi dalamannya, tersedia mini PCIe slot, 1 JTAG slot, 1 SATA port, dan 1 serial port. Pemasangan antenanya sangat kasar sekali, hanya di lem saja. Ini ada SSD merek Sandisk. Yuk kita coba pasang. Nah kalau terpasang, ini nutup casingnya gimana ya? Supaya bisa nutup casingnya, kita butuh kabel data 15 plus 7 pin SATA female 2 mil, yang banyak tersedia di toko online seperti Bukalapak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!